Allah sehingga kita sakit ngelampai sholat subuh dengan berjamaah Moga-moga Allah paringi kanti amal ibadah mereka sakit istiqomah Allahumma amin ya rabbal alamin Bapak, ibu rohimah kumoh, kita bacakan al-fatihah khusus pun di tempat keluarga kita Mungkin konten engkang diuji diri Allah dengan penyakit Mungkin paringi engkang enggal saras termasuk Ustadz Soleh Al-Fatiha A'udhu billahi minal seyidani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasna'in Ihdina shuraat al-muslaqim Shuraat al-lazina namta alayhim Ghoirin wakhdub alayhim Waladdonin Rabbi filni wa niwani dayah walil mu'minina amin Fatihah malih Denggakkan anak-anak kita Engkang tasik Mungkin sekolah untuk kuliah Mungkin-mungkinan paringi ilmu Sengmanfaatlan barokah Sakit Nerusakan perjuangan yang sebuipun Al-Fatiha A'udhu billahi minal seyidani rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Arrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasna'in Ihdina shuraat al-muslaqim Shuraat al-lazina namta alayhim Ghoirin wakhdub alayhim Waladdonin Rabbi filni wa niwani dayah walil mu'minina amin A'udhu billahi minal seyidani rajim Kulau berdengak Pasahkan surat Al-Mulk Jusong alikur A'udhu billahi minal seyidani rajim Bismillahirrahmanirrahim Tabarokalladhi biyadihil mulku Wahu ala kulli sya'in qadir Alladhi khalaqal mawta walhayata Liabluwakum ayyukum akhsanu amala Wahu wal'azizul ghofur Engkang maksudipun Tabarokah mahasuci Alladhi Yang biyadihi di tangannya Al-Mulkuh kerajaannya Tetes Engkang maksudipun Mahasuci Allah Yang di tangannya segala kerajaan Tetes kekuasaan Allah Semua Adalah Biyadhil mulku Yaitu Kekuasaan Allah Wahu ala kulli sya'in qadir Dan dia Atas segalanya Sya'in sesuatu Akadir Qadirun Nikumahakuasa Tetes kekuasaan Allah Segala sesuatu Baik itu yang ada di dunia Maupun di akhirat ini Biyadillah Biyadhil mulku Yaitu Benar-benar kekuasaan Allah Termasuk kita Bisa hadir Ini juga kekuasaan Allah Tanpa kekuasaan Allah Kita ada mungkin Dibangunkan pagi Kadang malam ada yang pekerja Pagi bisa Solat dengan berjamah Ini semuanya ada kekuasaan Allah Dan kepada kita Baru kita yang dapat rahmatnya Al-Ladhi Yaitu orang Al-Ladhi yang Bukan orang Al-Ladhi yang Kholako Yaitu telah menciptakan Allah telah menciptakan Al-Mautah Yaitu kematian Walhayatah Dan kehidupan Jadi Allah Inilah yang benar-benar Menciptakan kita Kehidupan Menciptakan Kematian Untuk apa Liab Luwakum Untuk Menguji kalian Kalian ini Di uji oleh Allah Kita Sewakan Di uji Ujian terakhir Adalah Ujian Liab Luwakum Adalah Al-Mautah Walhayat Kehidupan Di uji Dengan adanya Kematian Kalau tanah Mungkin tanah kering Adalah kematian Di uji oleh Allah Dengan adanya hujan Maka tumbulah Tapi kalau manusia Ini di uji Oleh Allah Siapa di antara kalian Yang lebih baik amalnya Perbedaan Kalau tanah kering Di uji oleh Allah Akan tumbuh tanaman Tapi kalau manusia Ini akan di uji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dengan Ayukum Aksana Amalah Ayukum Aksanu Amalah Yaitu Siapa di antara kalian Yang lebih baik Amalnya Poro bapak Poro ibu Rahimah Jadi kita ini Diuji oleh Allah Mana amal kita Amal kita sudah banyak Atau belum Tapi terus terang Kita amal kita Mas sedikit Kalau kita bandingkan Dengan Nikmat Yang diberikan oleh Allah Kepada kita Wahual azizul khufur Dan dia maha perkasa Maha pengampun Jadi Kesalahan-kesalahan kita Ini akan Diampuni oleh Allah Kalau kita Minta Ampun Kalau benar-benar Kita minta Ampun kepada Allah Memperbanyak Membaca istihwar Jadi ayat ini Memberikan pengertian Ini memberikan pengertian Kepada kita Membiasakan sulat malam Dajud Insya sudah ada penyakit ini Penyakit ini Akan hilang Tapi kenapa Pak Israang Ustadz itu Kena itu Nah inilah ujian Jadi pasti diuji oleh Allah Walaupun diadakan penyakit Mungkin diuji oleh Allah Penyakit ini Kita berusaha sihat Salah satunya Berusaha sihat Paling tidak satu Untuk sering membaca Al-Quran Orang yang sering membaca Al-Quran Itu merupakan Akan kesehatan juga Beda orang yang tidak pernah Membaca Al-Quran Sama sekali Kita usahakan Entah beberapa ayat Atau kita tidak bisa Baca Al-Quran penuh Ya paling tidak Baca surat yasin Setiap hari Kita berusaha Dan Allah akan memberikan Kesehatan juga Tapi ujian pada Allah Itu pasti Manusia pasti Akan diuji oleh Allah Termasuk dalam surat tadi Jadi semua kekuasaan Allah Dan semua akan diuji Dengan ujian itulah Kita ini bisa bersyukur Kepada Allah atau tidak Bersyukur Dengan adanya Anugrah-anugrah Yang diberikan kepada kita Kita banyak Moro Bapak Moro Ibu Anugrah Nikmat Yang telah diberikan kepada kita ini Bersyukur kepada Anda Makanya kalau kita Mungkin diajari oleh Rasulullah Setelah sholat Membaca tasbih Membaca Alhamdulillah Tidak usah terlalu cepat-cepat Dan tergesa-gesa Apalagi membaca Alhamdulillah 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 Kita secara Membaca Alhamdulillah Dengan apa? Secara agak perlahan Alhamdulillah 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 Itu kan Rasulullah Memberikan Tuntunan kepada kita Supaya membiasakan Minimal itu 33 kali Itulah tuntunan Rasulullah Kita supaya bisa nyuntuh Kenapa kita suatu saat Namanya membaca Alhamdulillah Ini benar-benar bersyukur Coba Pernahkah kita mensyukuri Dengan Nafas kita Coba Coba Kalau orang tidak bisa bernafas Kita mencari oksigen Satu menit Satu jam Berapa oksigen kita Jadi tarian nafas itu Paling tidak Paling tidak Kita harus bersyukur Alhamdulillah Jadi Baca Alhamdulillah Setelah surat ini Paling tidak Ingat Nafas kita Dengan Alhamdulillah Yorabil alamin Kita bisa Benar-benar bersyukur Pada Allah Karena apa satu Nafas-nafas kita Inilah Orang masuk rumah sakit Tidak bisa Nafas itu Berapa Juta Biayanya Makanya Satu-satunya Kita mensyukuri Nikmat Allah Termasuk Nafas kita Setiap saat Nafas kita Setiap saat Inilah Allah nanti Akan menguji Aksanu amalah Amal yang Paling baik Baru Bapak Baru Ibu Jam aswat subuh Rahimahkullah Wonton surat Al-Baqarah Diterangkan Ujian manusia itu Minimal akan Diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala Al-Baqarah Al-Baqarah Walanap 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 Walanakum Yang artasipun Dan sungguh Kami akan Menguji kalian Kita akan Diuji oleh Allah Walanap Walanakum Ini sungguh Kami akan Menguji kalian Kita akan Diuji oleh Allah Apa yang Diuji Siapa saja Yang diuji oleh Allah Setiap manusia Bisain dengan Sesuatu Apa Minimal khaufi Dari ketakutan Jadi setiap Menungsuan Diuji oleh Allah Siji Minimal khauf Ketakut Takut Takut ini Banyak sekali Takut Takut Tidak bisa Makan Akhirnya Cari-cari ini Takut Ini Takut Ini Jadi Takut Jadi Macem-macem Manusia Pasti Ada Sifat Ketakutan Inilah Ujian Walijui Dan Kelaparan Diuji oleh Allah Eh Gak usah Diuji oleh Allah Mudah Kulak Lapar Diuji oleh Allah Kanggilan Pekerjaan Takut Kita Takut Wah Takut Anak yang Lapar Sehingga Cari ini Cari ini Sesuatu Yang Dikak halal Yang Dicarikan Kadang-kadang Halal Karmah Ketakutan Walijui Wanaksin Dentak Dan Kekurangan Kekurangan Segala Minal Amwali Kekurangan Harta Manusia Diuji oleh Allah Ada Yang Kekurangan Harta Bahkan Ada Juga Kelebihan Harta Makanya Kalian Kelebihan Yang Sudah Cukup Kita Dianjurkan Oleh Allah Untuk Segera Sodakoh Tapi Yang Kekurangan Sudakoh Cukup Dengan Sodakoh Senyum Mungkin Tenaga Jadi Manusia Akan Diuji oleh Allah Ada Yang Kekurangan Harta Ada Juga Yang Kelebihan Dari Harta Yang Yang Paling Banyak Hujan Itu Nanti Adalah Kekurangan Harta Kebanyakan Harta Juga Banyak Para Bapak Para Ibu Kalau Banyak Mungkin Satu Desa Satu Kampung Atau Mungkin Satu Kecamatan Kaya Sulit Untuk Mengelakkan Jakat Tapi Kalau Miskin Semua Juga Sulit Siap Dia Menerima Dari Mana Jadi Ini Ujian Wal Angfusi Dan Jiwa Jiwanya Mungkin Kesehatannya Akan Diuji Jadi Kita Pasti Akan Diuji Oleh Kesehatan Kita Jiwa Kita Akan Diuji Mungkin Kena Penyakit Ini Penyakit Ini Kita Juga Sabar Ini Alah Ujian Wasam Roti Dan Buah Buahan Mungkin Juga Kekurangan Buah Buahan Oh Ini Kurang Buah Kurang Buah Buahan Akhirnya Mungkin Kurang Vitamin C Orang Ini Mungkin Tidak Bisa Membeli Buah Buahan Ini Adalah Ujian Wabas Sibirin Dan Berilah Kabar Gembirah As Sibirin Orang Orang Yang Sabar Kalau Kita Diuji Oleh Allah Paling Tidak Kita Harus Bersabar Kalau Orang Bersabar Kabar Gembirah Nantinya Kita Kita Panen Nanti Di Akhirat Kita Akan Menikmati Sabar Ini Juga Macem Macem Bapak Ibu Sabar Indal Musibah Sabar Di Waktu Kena Kita Musibah Sabar Baktul Musibah Sabar Kita Waktu Setelah Kita Kena Musibah Kau Bersabar Dalam Hal Menjalankan Ibadah Sehingga para bapak, para ibu Kita sholat itu juga harus sabar Tidak boleh sholat kita tergesa-gesa Kita baca Al-Quran itu juga harus sabar Kita tidak boleh tergesa-gesa Saya mau coba-coba Quran Coba cepetan Kita juga kalau membaca sendiri Kita pelan Supaya mudah ditirukan Kadang saya peringatkan pada Mas Badrun Baca tidak perlu tergesa-gesa Kalau membaca setor Saya juga apalan Apalan setor Saya lembar, saya kian Makanya kalau sudah hampir menjelang waktunya Subuh kurang dua menit Kurang satu menit Persiapan ada Tidak usah setelah sholat Selesai langsung adhan Kita persiapan Banyak buku membaca Al-Quran itu akan diuji Membaca Al-Quran kadang-kadang diuji Terus-terus Ada adhan diterakwai Itu juga tidak boleh Kita harus sabar Kalau membaca Al-Quran misalkan ada adhan Kita bacakan harus kita letakkan Kita dengarkan adhan Kesabaran Jadi tingkat ibadah Kesabaran itu harus ada Tahu tempatnya Apalagi sholat Jadi butuh Semua amal ibadah itu Butuh kesabaran Kita diuji butuh kesabaran Tapi kita juga harus bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Intinik wabewo mau kudu bersyukur Sejenis sabar ya bersyukur Kalau bersyukur Ya insya Allah Allah akan menambai Kenikmatan Jadi benar-benar kita harus bersyukur Jadi Wa inta'udu Nikmat Allahi Lah tuksuha Dan jika kamu Akan menghitung nikmat Allah Maka kamu tidak akan dapat Menghitungnya Nikmat Allah yang diberikan kepada kita Itu banyak sekali Ya Gak iso kita ngitung nikmatnya itu Makanya kita harus bersyukur Jadi bersyukur ini penting Para bapak, para ibu Dengan ucapan Walaupun ucapan Alhamdulillah Alhamdulillah Anak saya kok mudah diatur Alhamdulillah Saya selesai ibadah Ya Allah Berikanlah kami Untuk Beribadah dengan istiqomah Jadi kita Sampai rumah pun Harus kita bersyukur Alhamdulillah Saya dengan rumah Sehat Kita bisa berjalan Kita diberikan oleh Allah Kesehatan yang luar biasa Bapak, para ibu Jadi intinya Kita ini nanti akan diujuk oleh Allah Dengan ujian inilah Kita harus paling tidak untuk bersabar Setelah bersabar Kita harus benar-benar Selalu bersyukur kepada Allah Syukur dengan nikmat-nikmat Yang telah diberikan kepada kita Walaupun kita bisa berbicara Kita bisa Bisa melihat Inilah kita harus Mensyukur dengan nikmat oleh Allah Demikianlah Mudah-mudahan manfaat Khususnya Bagi saya Dan para jamaah Rahimahullah Marilah kita untuk berdoa Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Allahumma Suri ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Ya ilahi Antah maksudih Waridhaka matlubih Allahumma Sabit imanana Wannawir kulubana Wabariklana Fima a'to'itana Wabariklana Fima rojaktana Wabariklana Fidriyatina Wabariklana Fidriyatina Wabariklana Fidriyatina Wabariklana Fidriyatina Wassalamna Fidriyatina Wassalamna Fidriyatina Wassalamna Wassalamna Fidriyatina Wassalamna Rabbana Aatina Fidriyatina Hassana Wafil Akhiratih Hassana Tawakina Adab an-Nar Wadhil Al-Jannah Tahma'al Abrar Ya Az Jafar Ya Rabbal Alamin Wassalamu Allahumma Wa ala Sayyidina Muhammad Nabi Umi Wa ala alihi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh